Oke, sebentar kita cek dulu. Sebentar, saya miss. Terima kasih. Saya siap-siap dulu. Oke, semuanya miss ya. Selamat pagi. Miss Tiani, selaku Enrichment Koordinator untuk Accounting Study Program, khususnya Accounting dan Finance. Dan selamat datang buat teman-teman Binusian Accounting and Finance, khususnya Binusian 2021. Selamat datang di Briefing Enrichment untuk persiapan Enrichment semester ganjil tahun 2020 dan tahun 2021. Oke, teman-teman. Tanpa berpanjang-panjang kata lagi, mari kita langsung saksikan Briefing Enrichment bersama Miss Tiani. Halo semuanya, selamat pagi. Kita enggak di Zoom ya, tapi kita di YouTube. Semoga aja kalian bisa dapet koneksi yang lebih bagus ya kalau di YouTube. Terus, kita hari ini bakalan bahas mengenai Enrichment kalian nih untuk Kansaman Fergenab 2019-2020 dan untuk ganjil nanti 2020-2021. Thank you bagi semua yang udah kasih pertanyaan, banyak banget. Memang sempat rekomen di Lansquare bahwa itu sebenarnya pertanyaan yang sebenarnya udah dijawabannya dari Lansquare. Oke, enggak apa-apa. Nanti bakal dibahas lagi. Ini saya kayak YouTuber ya. Jangan lupa like and subscribe ya. Oke, accounting Keren kan? Oke, walaupun memang accounting minus tapi memang ada keduanya ya. Ada accounting dan juga ada finance. Katanya belum ada di saya. Lalu live-nya belum ada nih. Atau udah ada yang lain-lain komen-komen? Saya juga belum ada katanya gitu. Mungkin Kak Ino bisa dicek. Teman-teman mungkin bisa langsung buka YouTube kita di accounting minus soalnya sudah ada lumayan juga sih yang join ada 67 sekarang. Wow, saya bantu share ya untuk di apa namanya dulu ya supaya teman-teman lainnya juga bisa yang bingung kali. Maksudnya kliknya gimana atau gimana saya enggak tahu. Padahal keren banget loh itu. Thank you so much untuk Panitia. Malam-malam ya. Kak Ino, Kak Jo, S. Jonathan. Enggak pakai kakak Jonathan sama paket. Sudah ada Bu Francisca, ada Muhammad Faris, Putri Anissa, Newman, terus Mona Lisa, Ornella, Daniel, Francisca, Rinaldo, Reiska, Nadasha, Angelia, Kimberly. Waduh. Sika. Oke. Ya udah, ini kita lanjut lagi. ini kita ngomongin Enrichment S. Segenap 2019-2020. Enggak terlalu ribet. Maksudnya enggak terlalu banyak yang saya bahas juga. Sebenarnya itu kan akan berakhir di tanggal 31 Agustus 2020. Nah, kemarin itu kan saya bilang bahwa akan dikumpul ke jurusan pertanggal 14 Agustus 2020. Ternyata, saudara-saudara, ada pengumuman baru dari SSC bahwa kalian itu bisa langsung kumpul laporan Enrichment S. SSC aja tanpa melalui jurusan. Tapi, tetapi tetap harus approval faculty supervisor terlebih dahulu. Semuanya di cek baru kalian bisa kasih ke SSC. Jadi, kalau dulu kan saya bantu cekin ya, oh kamu kurang ini, kamu kurang ini gitu. Kalau kata-kelas sebelumnya, sebelum pandemi ini, memang saya selalu cekin dulu takutnya grammar-nya ada yang salah, segala macam. Bukan grammar dari sisi kayak apa ya. Kadang-kadang ada kata-kata yang seharusnya placement-nya nggak disitu. Dicekin juga mengenai gelar-gelarnya. Saya memang belum publish, hari ini saya janji saya bakalan publish contohnya. Plus, dengan semua kayak kamu tuh harus mencapai siapa aja. Yang udah pasti ke Prof ya, ke Prof Har, ke Prof Har Yanto Pabowo, terus nanti ada lagi ke Wakil Reaktor-Nya juga, ke Pak Dekan, jadi ada ke Pak Gatot Suprianto, ke Bu Lindawati, ke Bu Yansun, Terus ada lagi ke Ibu Teresia Lesmana Ke Pak Kevin Nah itu dosklaim kalian Jangan lupa Jadi mohon nanti Yang mereka membantu kalian juga Nah itu kalau misalnya Udah beres, udah oke Dicek fakultasi professor oke Approval by email Saya udah mention di awal Selama pandemi ini Semua approval harus by email Jadi kalau bisa Gak usah tantangan basah Kalau udah yang terlanjur Kayak misalnya atasannya maunya tantangan basah Yaudah mau gak mau Tapi sebaiknya semua approvalnya by email Even logbook kamu Even nanti learning plan kamu Even nanti sekarang nih Laporan akhir Anagement kamu itu semua harus approval by email Jadi kalau ada yang tanya Saya udah terlanjur yaudah Gak apa-apa it's okay Sudah berlalu sudah kejadian Nah prosedurnya itu beda Dari pengumpulan berbasis offline Kalau offline itu Dari fakultasi professor kasih ke saya Saya nanti akan minta tanda tangan Ini ke Bu Yensun Atau ngeke Bu Yendawati Nanti setelah itu baru kami balikin ke kalian gitu ya Lembarnya itu lembar pengesahannya Cuma dikarenakan sekarang Kondisi COVID seperti ini Dan semuanya sudah berbasis online Jadi mau gak mau kalian pakai prosedurnya Langsung ke SSJ Tidak melalui saya kembali Nah nanti prosedurnya itu Tetap ya harus dengan kelengkapan ini semua Ada learning plan Logbook terus approvalnya by email Kecuali yang penawal-awal ya Februari-maret Itu kan masih yang Tanah tangan ya Terus ada laporan Enrichment-nya itu Kamu harus A portfolio juga by email Apa namanya Sekalian sama si video testimony Nah video testimony ini Saya berharap kalian bikin Dan kalian ikutin yang Di ini ya Di Venus Career Soalnya kenapa Itu bakalan Apa ya Jadi portfolio kalian juga sih Oh gue itu kemarin ikut loh Acara yang lomba Yang video testimony itu Enggak terlalu Ribet kok Dan kami Kalau misalnya kamu mau minta Tolong Misalnya nih ya Misalnya mau nih Video testimony Cuma bingung Gimana rekamnya ya Misalnya gitu Bisa gak miss Nah mungkin kita bisa Connect ke Zoom kali ya Kak Ino ya Minta tolong Jadi kalau misalnya Anak-anak mau bikin Nanti saya coba aja Untuk buka Zoom Terus kamu Ngomong disitu aja Menurut saya pengalaman saya Anishman program seperti apa Misalnya kalau yang di Perusahaan-perusahaan besar Apalagi kan Jadi kemarin tuh Ada yang di kawan lama Ada yang di BCA Ada yang dimana Itu silahkan kasih tau gitu loh Nah itu buat jadi Bekelnya kami juga Untuk nanti kasih tau Ke ada kelas gitu Karena kan Keren ya gitu Nanti wajah kamu terpampang Di ada kelas Oh ini loh kakak gue Yang pernah magangnya disitu Pernah magangnya di BCA Pernah magangnya dimana Karena Karena Nah sebentar lagi Saya bakalan Ketemu Sama kayak gini juga Bincang-bincang sama Anak 2022 Jadi Ibaratnya saya mau sosialisasi Kan keren ya Buah kakak kelasnya Kakak kelas kalian loh Pernambakan disini Pernambakan disini Jadi Saran saya Baik ikut juga Terus kasih tau ke kami Kalau kalian butuh bantuan Ya mungkin Nggak edit-edit Kayak youtuber-youtuber gitu ya Tapi Paling nggak tuh Kita bisa bantu editnya aja Bantu rekamnya juga Melalui zoom Gitu Kalau zoom kan Biasanya langsung ya Kembali itu ada Kakak Sonia Terus ada Apa namanya Kakak lainnya Yang ikutan juga gitu Nah Kak Sonia tuh Juga kasih tau Gimana pengalamannya Pas magang di bank mandiri Kayak gitu Nah jadi Saya harap kalian juga bikin Video testimoninya Karena Memang kami ingin kasih tau Ke adek kelas kalian Dan tidak menutup kemungkinan Kami juga bakal posting Instagram tag kalian juga Gitu Keren kan Dari sama adek kelas Apalagi B24 kan Gila kakak kelas gue B21 Keren banget Nah Ini Prosedurnya Anak-anak sekalian ya Memang belum dikasih Secara Saya nggak tau ya SSC akan sosialisasi ke kalian Atau enggak Tapi kemarin Informasi yang saya dapatkan Ya Dari jurusan Ketika sudah Berhasil konfirmasi Ke SSC Inilah alurnya Jadi yang pertama Approval Set supervisor Baik perusahaan Maupun jurusan Jika kamu Ambil dua Project Sama Apa dari Perusahaan itu Nah Terus siapkan Bukti kelengkapan Oh sorry Yang ini Yang Approval Set supervisor Baik perusahaan Atau jurusan Banyak yang nanya Miss Kalau saya Cuma satu Minggu atau dua Minggu perlu Nggak Approval Dari Perusahaan Perlu Tetap perlu Karena kamu akan Menyetakan nama perusahaannya Bisa jadi perusahaan yang Nggak demen Namanya ada Terkadang ada perusahaan Yang kayak Apa ya Aduh Nama saya jangan pernah Dipublish deh Misalnya Itu juga ada Kamu harus Makanya kenapa Kami minta Even kamu Cuma satu minggu Dua minggu Kamu terperasa Ada approval Dari Perusahaan Ya Terus Kalau ada yang Ngomong miss Perusahaan Tidak mau Ngasih Nilai Saya apakah tetap Harus kasih Laporan akhir magang Saya untuk Dicek Iya Tetap harus kasih Even though Mereka nggak mau Kamu harus kasih Karena nanti Kamu akan Balik lagi Konsepnya itu Ada sebenarnya Untuk filter Data-data mana Aja yang Nggak boleh Dikasih tahu Ke kalah yang Lamai Kenapa Kita harus Begini Soalnya Sorry to say Laporan akhir magang Kalian itu Laporan akhir Management kalian itu Itu akan masuk Kayak formnya Kalian ujian Jadi kalau di ujian Itu kan ada Bukti-bukti Kamu jawabin Apa aja Segala macem Ini juga sama Ini itu Bobotnya Kamu sebenarnya Kayak ujian aja Bisa aja Dicek sama Pihak luar Dari kami Dari jurusan Atau bahkan Dicek dari pihak Luar minus Misalnya untuk Akreditasi Atau apapun itu Jadi lebih baik Kamu tanya ke Supervisor dulu Jika mereka Oke Tidak boleh ada Pihak lainnya Untuk mengetahui Silahkan diganti aja Namanya di XJZ Atau XJZ Atau XJZ aja Atau Misalnya ABC Atau apa Terserah It's up to you Pokoknya Tapi harus Approval by Satu professor Menghindari juga Hal-hal yang Gak mengenakan Jadi misalnya Kamu gak Gak kasih tau Ke mereka Laporan kamu Misinya apa Terus tiba-tiba Mereka kayak ngejudge Aduh Kebocorian Data kita nih Waduh Itu yang bahaya Kamu ngadapinnya Perusahaan loh Dan perusahaan itu Biasanya mereka Kan punya badan hukum sendiri Ya Punya pengacara Lala segala macam Legalnya Jadi hati-hati Terus yang kedua Setelah kamu Dapat profile Dari sesuai professor Baik perusahaan Mampu jurusan Silahkan kamu Siapkan bukti Kelengkapan laporan Kerenajemen Yang tadi saya udah sebutin Sebelumnya Lani plan Logbook Terus Dan data lainnya Yang memang perlu Misalnya Kalau anak saya dulu Karena dia Waktu itu kerja Di salah satu perusahaan Yang tidak boleh Menyebutkan Apapun Data apapun Tidak boleh ada yang keluar Tapi nama boleh disebutkan Data apapun Tidak boleh ada yang keluar Sehingga saya mau Minta formatnya Itu gak boleh Ya gak salah Karena perusahaan ini Adalah perusahaan Yang memiliki Perhitungan ROI Cuma ada dua di dunia Jadi perusahaan Yang ini Perusahaan A Sama perusahaan B Nah anak ini Kerja di perusahaan A Nah si perusahaan A ini Bilang Ya udah lampirannya Jangan bukti kontraknya Nah itu kamu bisa Masukin juga Kesitu di lampiran Tapi ingat Ya Pas bikin laporan Akhiran Ejman Lampirannya itu Yang pertama Harus learning plan Kenapa harus Learning plan Karena disitulah Mereka si SSC Akan ngecek Kamu bener gak Selan empat bulan Gitu ya Tapi nantinya Pas kamu mau kirim Ya saya akan kasih Ke kalian link Mungkin sehabis ini Nanti ya Sorean Saya akan kasih Ke kalian link Yang kayak Buat anak-anak Project itu Harus nge-state Kalian itu Mulai dari Magang kapan Terus saya Projectnya kapan Gitu ya Tapi kalau anak-anak Yang magang Gak usah Kecuali kalian Anak magang Yang kayak Ada yang Case beberapa ya Ada yang Enam bulan Dipotong jadi Empat bulan Ada yang Satu tahun Dipotong jadi Enam bulan Nah itu tolong Nanti diisi aja Gak apa-apa Itu yang saya Bakal bekal Saya kasih ke SSC Yang di learning plan Sama yang di Laporan akhir Magang kamu beda Itu bakal bahaya Gitu ya Makanya Saya kasih linknya Saya akan kasih ke SSC Bahwa statement Bahwa memang Karena kondisi Pandemi COVID ini Yang membuat kalian Seperti itu Jadi bukan karena Kamunya yang kayak Males bandel gitu Enggak kan Pandeminya Ya Nah terus Buktinya Pokoknya semua Disiapin Logbooknya Tolong logbooknya Sudah berfoto ya Anak-anak ya Jangan yang foto Empat kali tiga Tulisannya tuh Ya Jadi Ada Nama kalian Segala macam Terus di bawah Ada tanda tangan Terus ada foto Sebelah kiri kan Tolong dikasih fotonya Terus Udah ada Approval by email Semuanya lengkap Itu pastiin Karena sorry to say Ini saya Sekali lagi Saya gak nge-checkin ya Saya tidak nge-checkin Jadi kamu langsung ke SSC Which means Kalau ada salah-salah Kamu akan berhubung Ngetek-tokannya Sama orang SSC Jadi Kalau misalnya Kamu Enggak itu kan bahaya ya Nah Terus Kita bakal lanjut lagi Setelah kirim Laporan Fakultas Supervisor Akan approve By email Jadi Bapak-Ibu sekalian Yang sedang Bergabung juga Bersama kami Tolong nanti Approvalnya juga By email Bapak-Ibu Ya saya sarankan Untuk tidak Tanda tangan Hitam Datas putih Ya Jadi Baratnya Lebih baik By email aja Sementara itu Jadi putih Autentik Dan mahasiswa Jangan pernah Kamu Sekali-kali-kali-kalinya Berusaha Untuk Memasukkan Approval By Fakulti Supervisor Maupun SED Supervisor Oke Kalau ada SED Supervisor Ataupun Fakulti Supervisor Yang memang Sampai Detik Terakhir Tidak Bisa Meng-approve Tadi saya Bilangnya Maksimal 20 Agustus Sampai 20 Agustus Ya Semoga 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 Di-approve Sebenarnya Sampai SES 31 Agustus Cuman Kita Tidak Tahu Karena itu Approval By Bu Yang Sun Bulinda Wati Jadi Menurut saya Mendingan Tengah 20 Agustus Aja Jadi Lotnya Tidak Terlalu Banyak Karena Kamu Barengan Sama 4.000 Anak Lainnya Yang Juga Ngumpulin KSSC Kamu Bayangin Anak Alam Suter Anak Kemanggisan Banyak Anaknya Jadi Ibaratnya Kalau Kamu Nanti Ada Kelengkapan Yang Kurang Plus Kamu Ketawan Kamu Ketawan Untuk Masukin Masukin Email Ataupun Sekarang Jadi Saya Berharap Tidak Ada Lagi Yang Ngomong Saya Tidak Tau Mis Jadi Please Kamu Diajarkan Di BINUS Bahwa Kamu Tidak Boleh Melakukan AKN Jadi Jangan Sampai Kamu Melakukan Tujuk Sekarang Ini Kalau Misalnya Dosen Yang Sama Sekali Tidak Bisa Di Hubungin Bada Beberapa Masukin Ngomong Saya Mis Tolong Dosen Saya Cuma Bisa By Email Saya Gak Bisa Wab Beliau Sementara Proof Laku Saya Ya Udah Gak Apa Ngomong Ke Saya Ngomong Ke Bapaknya Gitu Ya Atau Ke Ibunya Jadi Ibaratnya Ada Apapun Ngomong Aja Gitu Gak 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 Cuma Balik Lagi Please Dengan Sangat Saya Mohon Maaf Karena Banyak Yang Nge Chat Saya Tolong Chat Dia Di Up Terus Gak Bawa Bawa Kadang Saya Juga Anak Chat Lagi Memang Begitu Gue Jurnya Kemarin Begitu Udah Gak Apa Jadi Up Terus Aja Takut Ketumpuk Banyak 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 Sekarang Kalau Kalian Kita Lagi Begini Selamat Pagi Miss Jadi Tolong Nanti Di Ini Aja Di Up Lagi Aja Baru Setelah Fakulti Supervisor Approval By Email Kamu Kumpulin Semua Approval Itu Kamu Mengirim ke SSC Terus Nanti SSC Akan Mengirimkan Approval Kepala Program Tadi Ke Biansun Atau Ke Bull Hinda Wati Ketika Kepala Program Sudah Approved Sorry Saya Ada Dua Itu Nanti Fakulti Supervisor Akan Mengakses Input Nilai Jadi Kamu Kumpulin Dulu Sorry Ini Harusnya Yang Slide Terakhir Yang Paling Bawah Ini Bukan Kepala Program Approved Tapi Sudah Di Input Jadi Sudah Di Input Dulu Sama SSC Baru Bapak Ibu Semuanya Fakulti Supervisor Bisa Mengakses Untuk Input Nilai Dan Baru Bisa Input Nilai Setelahnya Sebenarnya Sama 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 Di Offline Jadi Kalau Yang Dulu Yang Masih Face To Face Anak Anak Harus Mengumpul Ke SSC Bukti Tanda Terima Dari SSC Baru Dosen Input Nilai Memang Di Input Nilai Sama Dosen Tapi Nggak Ngumpul Laporan Akhir Magang Padahal Sebenarnya Itu Salah Satu Syarat Untuk Bisa Mendapatkan Nilai Laporan Akhir Magang Jadi Kami Nggak Mau Lagi Dan SSC Juga Nggak Mau Lagi Jadi Mohon Adik Adik Sekalian Teman Teman Sekalian Kumpulkan Dulu Update Fakultas Profesor Bapak Ibu Saya Sudah Kumpulin Perhari Nah Udah Kamu Update Terus Kedosen Artinya Apa Nanti Fakultas Supervisor Kamu Bakalan Ngetrash Misalnya Ada Dosen Kamu Yang Ngomong Ke Saya Bu Tolong Saya Belum Diproof Sama SSC Yaudah Saya Akan Kejar Kami Juga Nggak Mau Kamu Melibat Tanggal 31 Agustus Karena Itu Sudah Melewati Batas Banget Bahaya Jadi Tolong Kalau Misalnya Memang Ada Yang Apa Nanti Kamu Ada Masalah Kendala Apapun Itu Kasih Tau Ke Saya Jadi Jurusan Itu Sekarang Jadinya Jadi Backup Jadi Saya Yang Akan Kalau Misalnya Kamu Nggak Bisa Nih Miss Nggak Di S S Sudah Kirimin Lamporan Ke Saya Saya Langsung Email S S Tapi Ingat Kamu Harus Berusaha Dulu Jangan Tiba Tiba Miss Saya Nih Tapi Belum Kirim Kamu Baru Kirim Kemarin Tapi Mau Mintanya Sekarang Jadi Kayak Doesn't Make Sense At All Jadi Jangan Sampai Begitu Baru Bisa Selesai Nanti Post Sudah Seperti Itu Nanti Ini Saya Edit Dulu Baru Saya Kirim Ke Kalian Bapak Ibu Saya Kirimkan Tolong Dicatet Saudara Saudara Sekalian Tolong Semua Dicatet Jangan Sampai Nanti Pas Sudah Terakhir Baru Nanya Lagi Karena Kemarin Sempat Juga Ada Yang Nanya Mis Kalau Saya Sudah Selesai Empat Bulan Sementara Di Binus Maya Ada Enam Bulan Saya Harus Isi Apa Yang Bulan Kelima Sama Kenam Saya Udah Bilang Dari Awal Silahkan Isi Sudah Selesai Memagang Tetap Di Upload Jadi Kalau Misalnya Kamu Sudah Selesai Di Bulan Juni Juli Agustus Gimana Mis Ya Udah Bikin E-word Tulisan Sudah Selesai Magang Upload Buat Di Logbook Upload Buat Di Assignment Udah Selesai Beres Jadi Kalau Yang Kemarin Saya Kemarin Nggak Isi Saya Dimin Aja Silahkan Tanya Ke Dosen Tergantung Keputusan Dari Masing Dospem Kalau Dari Jurusan Kami Maunya Terpap Lut Tapi Kalau Nanti Dospem Yang Bilang Yaudah Gak Apa Kirim Email Saya Juga Pernah Stat Bahwa Kamu Selain Bisa Minta Dosen Untuk Memundurkan Memundurkan Dari Sisi Apa Namanya Do Date Itu Kamu Juga Bisa Send By Email Ket Dosen Tapi Atas Setuju Dosen Mau Atau Nggak Oh Yaudah Kemarin Logbook Yang Kamu Kirim Ke Saya Saya Upload By Email Itu Aja Jadi Bukti Yaudah Selesai Tapi Kalau Misalnya Memang Tolong Semuanya Di Upload Saya Udah Mundur Ini Sampai Tanggal 10 Misalnya Dosen Bisa Memundurkan Sampai Kapan Tapi Jangan Sampai Kamunya Ikutan Mundur Jadi Junjur Saya Juga Belum Mundur Anak Saya Misalnya Mau Mundur Sampai Tanggal 10 Agustus Yaudah Silahkan Saya Akan Mention Ke Mahasiswa Saya Juga Make Sure Kamu Misalnya Nanti Dosen Mengambil Keputusan Saya Ini Ya Saya Akan Mundur Ya Yaudah Kamu Send Wibimai Aja Misalnya Gitu Kalau Misalnya Sehari Dua Hari Belum Ada Yaudah Minta Mundurkan Lagi Atau Misalnya Bolehkah Melalui Email Mungkin Beliau Lebih Praktis Pakai Email Silahkan Cuman Apa Untuk Kedepannya Please Jangan Sampai Telat Lagi Jangan Sampai Lockbook Bulan Juni Dikasihnya Bulan Juli Ya Jadi Ibaratnya Udah Selesai Di Bulan Juni Juli Udah 30 Hari Terus Mepet Mepet Udah Tanggal 5 Agustus Baru Kasih Lockbook Bulan Juni Banyak Banget Yang Masih Seperti Itu Bukan Bimbingan Saya Memang Yang Telat Tapi Kalau Yang Yang Lainnya Saya Lihat Juga Banyak Terus Ngeburu Dosannya Apalagi Kena Di Weekend Teman Teman Sekalian Jadi Terkadang Manusia Itu Dikasih Kerja Ada Waktunya Weekdays Dikasih Juga Untuk Istirahat Di Weekend Jadi Jangan Sampai Kamunya Kayak Jadi Annoying Bagi Dosen Dosen Jangan Kalau Kamu Misalnya Sabtu Siang Atau Sabtu Sore Sabtu Pagi Oke Lah Gak Apa Kamu Chat Dosen Tapi Kalau Misalnya Udah Sabtu Malem Udah Minggu Pagi Dimana Orang-orang Pasti Beribadah Atau Kalau Misalnya Tidak Beribadah Juga Mungkin Banyak Yang Kegiatan Sama Keluarga Kita Gak Tengah Apapun Itu Jadi Tolong Hargai Juga Bapak Ibu Yang Memang Ingin Beristirahat Terus Kalau Nge-chat Dosen Juga Jangan Malem-malem Ada Yang Nge-chat Saya Jam Sembilan Malem Ada Yang Nge-chat Saya Jam Sepuluh Malem Tolong Mohon Maaf Ini Work From Home Logikanya Seharusnya Gak Ada Jalan-Jalan Kemana Maksudnya Kamu Gak Menempuh Kalau Dulu Kamu Sebelum Pandemi Kamu Masih Ada Waktu Untuk Menempuh Waktu Dari Tempat Kerja Sampai Ke Rumah Sampai Rumah Jam 8 Malem Baru Nge-chat Saya Itu Gak Gak Boleh Tapi Kalau Udah Up Dari Itu Lebih Dari Itu Jam 9 10 10 Malem Saya Cuma Takutnya Ada Dosen Lagi Tidur Keganggu Atau Dosen Lagi Apa Ya Jagain Anaknya Keganggu Apalagi Kamu Betulnya Urgent 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 Kayak Gitu Yang Please Hati-hati Saran Saya Hati-hati Jadi Kecuali Urgent 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 Parah Misalnya Miss Gimana Saya Besok Diminta Untuk Langsung Datang Ke Site Besok Saya Tiba-tiba Diminta WFO Terus WFO-nya Tapi Ke Klien Terus Saya Harus Ke Site Segala Macem Nah Itu Silahkan Kamu Langsung Infoin Ke Site Supervisor Tapi Kita Tetap Jujur Kadang Kayak Begitu Kita Agak Gambling Kalau Misalnya Jum 11 Malam Tau Kayak Begitu Bahaya Juga Terus Kan Belum Ada Surat Juga Kan Kamu Kalau WFO Itu Makanya Kamunya Harus Kalau Saya Masih Mahasiswa Binus Saya Harus Kasih Tau Binus Bahwa Saya Mau WFO Segala Macem Sudah Simplor Sudah Juga Mungkin Kamu Gak Bisa Pergi Sekarang Tapi Nanti Bisa Bisa Nyusul Misalnya Dan Gak Mungkin Sekarang Pergi Keluar Kota Dulu Kalau Dulu Ya Iya Pergi Ke Makassar Pergi Ke China Bahkan Ke Ke China Pergi Ke Medan Segala Mereka Dikasih Tahu Jadi Gak Dadakan Kayak Begitu Apalagi Pandemi Covid Begini Gak Semua Orang Langsung Mau Pergi Begitu Aja Apalagi Sekarang Makin Naik Kemarin Aja Kan Ada Yang Positif Di Kawan Lama Sama Di Aeon Maksudnya Cluster Itu Sudah Mulai Ke Perusahaan Sama Sudah Ke Mall So Be Careful Lati-hati Aja Apalagi Kalian Yang Mau WFO Nah Sekarang Kita Nganjut Ke Enrichment Ganjil 2021 Akan Dibuka Track Baru Namanya Alternative For Internship Track Sebenarnya Itu Bukan Track Baru Tapi Kayak Pengganti Untuk Internship Track Kalian Basic Kayak Project Yang Kemarin Basic Sama Aja Tapi Ini Lebih Banyak Jadi Ada Project Ada Mini Research Sama Certification Jadi Kamu Jangan Yang Kayak Kemarin Kan Jujur Aja Banyak Yang Kasih Tahu Saya Mis Project Kayak Gitu Bisa Gak Dapat Yang Lain Segala Bacanya Oke Jadi Kita Bakalan Kasih Kamu Nanti Alternative For Internship Track Nah Internship Itu Di Himbau Untuk WFH Tetap Sekali Lagi Minus Menghimbau Untuk WFH Sebisa Mungkin Kamu WFH Kalau Misalnya Mau WFO Silahkan Tapi Seizin Orto Kamu Ya Jadi Gak Bisa Saya Anaknya Apalagi Kamu Masuk Tanah Tangan Awas Ya Itu Gak Boleh Banget Itu Bahaya Banget Sumpah Karena Itu adalah Bukti Bahwa Kamu Memang Sudah Disetujui oleh Orang Tua Kamu Ini Dalam Masa Pandemi COVID-19 Tidak Mau Pergi Ingat Sumpah Mungkin Banyak Orang Yang Kaya Bodo Angkat Sama COVID-19 Is it Real Segala Macem Tapi Ya Beberapa Teman Saya Yang Sudah Kena Bahkan Sudah Ada Teman Dari Orang Tua Saya Meninggal Juga Bahwa Itu Bukan Hal Yang Sepele Jadi Jangan Pernah Kamu Cuma Mikir Pake Masker Beres Ada Ibu Yang Pergi Ke rumah Sakit Dia Dalam Kondisi Hamil Gak Lama Orang Tuan Meninggal Ayah Ibunya COVID-19 Bayangin Aja Gak Lama Kakaknya Meninggal Juga Gak Lama Lagi Dia Dan Bayinya Meninggal Coba Kayak Begitu Jadi Maksud saya Ini bukan Hal Sepele Dan Beberapa Teman Saya Yang Kena Mereka Ngomong Bahwa Gila Itu Sakit Banget Parah Kamu Bayangkan Kamu Pergi WFO Kamu Harus Pertibangkan Kamu Masih Ada Orang Tua Di Rumah Jadi Gak Bisa Kamu Ambil Keputusan Egois Bodo Ambil Kalau WFO Gue Kayak Orang Orang Masker Segala Kesehatan Iya Benar Itu Benar Tapi Kita Gak Tau Kalau Misalnya Perusahaan Bisa WFH Lebih Bagus Tapi Bukan Berarti Yang Saya Gak Kasih Kamu WFO Silahkan WFO Dengan Pertimbangan Itu Diskusi Sama Orang Tua Karena Beberapa Chat Juga Saya Miss Orang Tua Saya Gak Sih Oke Gak Apa Kami Menghargai Apapun Itu Dari Orang Tua Kamu Dan Kami Kami Juga Menghargai Dari Perusahaan Gitu Jadi Kalau Perusahaan Bilang Kamu Harus WFO Tapi Kalau Anaknya Gak Bisa Sama Orang Tuanya Mau Gimana Gitu Kan Karena Ini Masalah Kesehatan Itu Kamu Bisa Nanti Coba Ngobrolin Sama Orang Tua Kalau Orang Tua Keputusannya Udah Kalau Bisa Kamu Jangan WFO WFH Aja Misalnya Yaudah Gak Bapak Kamu Baik Ke Perusahaan Nah Ke Perusahaannya Kalau Empat Nolai Binus Nanti Kamu Silahkan Kirim Dulu Ke saya Kamu Kenapa Mau Resign Silahkan Ngomong Ngomong Tapi Tetap Binus Itu Maunya WFI Bisa WFO Atas Ijin Ortu Tapi Dengan Pertimbangan Maksudnya Kamu Ngobrol Sama Ortu Kamu Juga Jadi Jangan Seenak Enak Langsung Tadatangan Gitu Aja Nanti Ortunya Apa Namanya Ya Gampang Tadatangan Ortu Gua Gampang Jangan Lawas Jangan Pemasukan Tadatangan Ortu Bahaya Terus Ini Track Kedua Yang Lagi Rame Jadi Rame Bukan Lagi Rame Jadi Rame Riset Jadi Satu Satu Dosen Itu Habar Baiknya Bisa Banyak Bisa Banyak Kelompok Satu Kelompok Isinya Maksimal Tiga Orang Sistemnya Udah Pasti Walk From Home Ini Banyak Banget Yang Pilih Track Ini Atau Berganti Ke Track Ini Karena Berpikir Kalau Intenship Susah Saya Pengen Mengenai Skripsi Misalnya Maksudnya Sekalian Belajar Buat Skripsi Silahkan Kamu Masuk Reset Tapi Nah Dosennya Tidak Bisa Kamu Pilih Sendiri Tidak Bisa Jadi Maksudnya Begini Dosennya Itu Terbatas Jadi Ada beberapa Dosen yang Tidak Diberikan Akses Untuk Mendapatkan Kelompok Anak-anak Reset Jadi Susah Juga Kalau Misalnya Tiba-tiba Langsung Kamunya Yang Yaudah Gitu Kan Apa Namanya Saya Mau Ini Dosen Ini Tapi Tidak Ada Di List Nanti Listnya Saya Akan Share Tetapi Lebih Baik Kamu Nanti Saya Juga Ada Form Tersendiri Buat Anak-anak Reset Jadi Kamu Sukanya Apa Kamu Suka Misalnya Saya Anak Audit Jadi Saya Maunya Penelitian Tentang Audit Yaudah Ada Pak Kevin Ada Pak Leo Ada Pak Tommy Juga Jadi Ada Beberapa Dosen Yang Bisa Ada Pak Edward Juga Misalnya Saya Maunya Mengenai Sistem Informasi Akutansi Oh Ada Pak Edward Ada Bu Mariani Jadi Nanti Kalau Ada Penambahan Dosen Juga Pasti Saya Akan Stat Kalau Sama Saya Game Kalau Sama Saya Akutansi Management Sustainability CSR Sama Game Jadi Silahkan Kalau Misalnya Mau Bahasanya Paling Dari Sisi Keuangan Kemarin Sempat Pak Dekan Juga Kasih Salah Satu Paper Dari Pwc Itu Stat Bahwa Memang Sudah Di FRS 15 Makanya Bisa Juga Kalau Nanti Mau Ikutan Juga Jadi Silahkan Kalau Mau Pilih Reset Terus Plusnya Adalah Sebenarnya Tidak Boleh Judulnya Yang Sama Maksudnya Gini Topiknya Mungkin Boleh Sama Tapi Judul Nanti Deskripsi Nggak Boleh Sama Topik Skripsi Kamu Eh Sorry Judul Skripsi Kamu Sama Judul Reset Kamu Barang Dosen Ini Nggak Boleh Sama Jadi Silahkan Nanti Ibaratnya Kan Sudah Ada Data Data Gimana Cara Ngumpulin Data Kan Diajarin Sama Dosen Gimana Cara Misalnya Kalau Questionnaire Lagi Pandemi Begini Gimana Sih Misalnya Pakai Apa Google Form Misalnya Terus Apa Dikas Tau Juga Nanti Metodenya Kayak Apa Nah Kamu Belajarlah Nah Yang Kedua Pilihan Yang Track Yang Cukup Beberapa Juga Ada Yang Mau Ke Entrepreneur Nah Cuma Entrepreneur Ini Saran Saya Nah Ini 16 SKS Gede Banget Ya Ini Harus Yang Sudah Memiliki Bisnis Saran Saya Lebih Baik Untuk Yang Sudah Memiliki Bisnis Ada Beberapa Yang Ngomong Misalnya Udah Kondisi Pandemi Kemarin Saya Malah Buka Usaha Jadi Saya Bantu Orang Tua Saya Jual Makaran Saya Mau Pindah Sekarang Silahkan Gak Apa-apa Ada Lagi Yang Bila Misalnya Saya Sudah Ada Usaha Saya Usaha Dari Pakaian Ya Sudah Gak Apa-apa Silahkan Lanjutin Aja Gitu Di Entrepreneur Seperti Itu Dan Ada Goal Ada Yang Harus Di Achieve Nanti Coach Yang Kasih Tahu Kamu Harus Goal Ini Apa Bulan Segini Harus Ngapain Bulan Keberapa Harus Ngapain Jadi Ibaratnya Kalau Yang Baru Baru Terjun Ke Entra Baru Mau Bikin Usaha Saya Agak Kurang Rekomendasi Kecuali Nanti Coach Bisa Bilang Gak Apa-apa Bu Is Oke Soalnya Ini Bobot 16 SKS Parah Gede Banget Ini Mengalahkan Bobot Skripsi Dan Yang Sebelumnya Jadi Hati-hati Nah Yang Selanjutnya Ada Alternative For Intercept Track Ini Yang Tadi Saya Bilang Dia Ini Kayak Pengganti Sebenarnya Motivasinya Itu Adalah Kami Takutnya Banyak Perusahaan Yang Meng Cut Kalian Atau Yang Nggak Mau Menerima Anak Magang Lagi Kita Kasih Track Ini Nah Itu Ada Track Project Mini Research Sama Certification Jadi Certification Ini Itu Bisa Kalian Dapetin Secara Certificasinya Juga Tapi Ingat Ada Ujiannya Dan Nanti Ada Modul Kayak Apa Ujiannya Nanti Gimana Gitu Ya Terus Nanti Kalian Juga Ada Project Gitu Ya Nanti Konsep Yang Di Accounting Sama Di Finance Itu Beda Beda Ini Bukan Anak Bukan Kamu Oh Saya Program Accounting Saya Program Finance Saya Pasti Ngambil Ini Anak Accounting Bisa Ngambil Di Finance Anak Ibaratnya Mereka Punya Dua Topik Yang Berbeda Jadi Kalau Misalnya Di Finance Itu Mengenai Bagaimana Business And Investment Ya Business Investment Project Gitu Kan Nah Kalau Accounting Itu Management Audit Nah Itu Masing-masing Udah 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 Selesai Kami Udah Godok Juga Kayak Apa Nanti Topik Kayak Apa Kamu Akan Ngerjain Apa Aja Sudah Ada Project Yang Ada Sama Perusahaan Nanti Ada Resetnya Juga Kecil Ya Udah Pasti Kamu Kecil Sama Perusahaan Pasti Akan Ada Resetnya Misalnya Gini Gimana Caranya Kamu Mengetahui Bahwa ISO International Standard Operation Itu Itu Bisa Diterapkan Dengan Baik Sama Perusahaan Misalnya Apakah Dari Sisi Komunikasi Dari Atasan Sama Bawahannya Atau Dari Strict To The Rules Nah Kayak Gitu Yang Nanti Kamu Bakal Bisa Menganalisis Sendiri Nah Itu Namanya Juga Balik Lagi Reset Mini Research Jadi Silahkan Kalau Kamu Ambil Tapi Saran Saya Lebih Baik Kamu Bisa Dapatin Internship Dulu Baru Ambil Ini Gitu Ya Terus Gimana Misalnya Saya Terakhir Kapan Saya Bisa Daftarnya Alternative For Internship Track Balik Lagi Kalau Bisa Sebelum Apa 31 Agustus Bolehlah Awal September Kamu Udah Memutuskan Atau Kamu Udah Kasih Tau Kami Misalnya Jadi Magang Disini Kalau Kamu Misalnya Udah Mendapatkan Sinyal Sinyal Aduh Mis Kayaknya Saya Nggak Bakal Terima Salam Perusahaan Ini Ya Udah It's Oke Silahkan Kamu Ngambil Alternative For Internship Track Silahkan Mau Ngambil Riset Silahkan Nah Kalau Community Development Itu Sebenernya Kan Nggak Ada Community Development Gitu Ya Sebenernya Ini Bisa Bisa Di tempat Gereja Kalian Atau Misalnya Mungkin Dekat Sama Tempat Kalian Tempat Ibadah Kalian Di Masjid Atau Dimana Itu Bisa Nah Terus Ini Ada Lagi Yang Sudah Di abroad Dan Memang Udah Banyak Yang Balik Ke Indonesia Maksudnya Mau Sudah Di abroad Selama Setahun Sudah Macem Ternyata Gak Bisa Kondisi Covid Begini Jadi Mau Nggak Mau Banyak Yang Balik Ke Indonesia Kecuali Beberapa Anak Kayaknya Ada Yang Lanjut Di Sana Ada Yang Mutus Untuk Balik Kebanyakan Balik Karena Mungkin Orang Tua Kalian Juga Itu Kamu Apa Terakhir Ini Ibaratnya Ditutup Juga Jadi Untuk Keberangkatan Juga Ngeri Ngeri Sedap Kemarin Dulu Masih Yang Ya Udah Ada Ada Negara Yang Masih Bisa Ada Negara Yang Nggak Bisa Tapi Sekarang Kayaknya Kondisi Pandemi Covid Begini Mengerikan Juga Kalau Kamu Penguangan Negeri Nah Ini Detailnya Yang Tadi Saya Bilang Internship Itu Di WFH Fakultus Profesor Masih Sama Seperti Yang Dulu Kecuali Beberapa Fakultus Profesor Yang Memang Cuti Ya Cuti Kecuali Yang Cuti Bisa Jadi Ibunya Mau Melahirkan Bapak Nggak Mungkin Lahirin Ibu Ya Ibunya Melahirkan Terus Atau Mungkin Bapak Ibunya Mau Menempuh Pendidikan Lanjutan Sehingga Tidak Bisa Memimbing Ya Udah Nggak Apa Jadi Ini Nanti Saya Akan Kasih Tahu Juga Ke Kalian Mana Dosen Yang Akan Berpindah Yang Saya Dapatkan Baru Dua Dosen Yang Akan Berpindah Siapa Dosennya Biar 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 Beresin Dulu Sekarang Nanti Baru Ngomongin Selanjutnya Tenang Pokoknya Nanti Saya Berhasil Tahu Nah Berlain Internship Harus sama Dengan Learning Plan Tadi Saya Bilang Minus Itu Ketentuannya Dalam Minimal Empat Bulan Maksimal Enam Bulan So Please Strict To The Rules Silahkan Pilih Kalau Misalnya Perusahaannya Cuma Tiga Bulan Gimana Tengah Jalan Jadi Nggak Bisa Ganti Jadi Kamu Sudah Pilih Internship Misalnya Satu Bulan Yang Lagi Melalui Internship Tag Nggak Bisa Karena Internship Internship Tag Itu Sudah Langsung Empat Bulan Periode Sudah 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 Minggu Jadi Sudah 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 Tapi Kalau Sudah 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 Nah, itu ada yang mau semuanya alternatif internship track, semua. Ada dosen yang maunya internship, ada dosen yang maunya riset, semua. Itu yang akan berganti-ganti sih. Tapi kalau yang riset biasanya, kalau dosennya juga sekalian mau, itu bisa search professor risetnya itu akan barengan sama fakultus professornya juga. Jadi ada beberapa mahasiswa saya yang karena kebetulan saya bisa masuk ke list itu yang dikasih sama RTTO, jadi saya bisa bimbing anak riset nih. Nah, berarti dia enggak ganti. Kecuali memang beliau itu misalnya, tapi ada beberapa dosen misalnya, dia fakultus professornya dosennya A gitu. Dosen A ini tidak masuk, tapi kamu nanti akan riset professor dari dosen B. Nah, itu kamu akan berbeda di situ aja sih. Jadi kamu akan dapat dua dosen. Kalau yang misalnya dosennya yang A ini udah bisa juga terdaftar, nah, itu kamu sama dosen A aja gitu. Jadi satu semua. Tapi kalau misalnya dosen A tidak terdaftar, dosen B yang terdaftar, jadi kamu dapat dua dosen. Ingat ya, kayak begitu ya. Nah, dosen nanti saya akan kasih tahu siapa aja dosennya. Terus, entrepreneurship. Nah, itu kamu akan dapat dari search professornya, dari coach kamu. Coachnya itu dari entrepreneurship center. Sama dari GEEC juga. Nah, prefer yang sudah punya usaha, karena balik lagi, kita sih cuma takutnya capaiannya itu sudah dalam arti revenue. Karena selama ini kakak-kelas kalian, kalau yang mereka ngambil track entrepreneurship ini, mereka begitu presentasi. Ini ada presentasi ya. Mungkin ini sekarang ada yang digenap, ikutan juga, mereka akan presentasi minggu depan gitu. Nah, itu memang harus kasih tahunya itu udah sampai, udah sampai ke laporan keuangan. Jadi, udah bukan lagi yang kayak cuman, ya saya punya bisnis ini, saya maunya gini, segala macam. Udah, udah nggak itu lagi. Jadi, jangan sampai kamu tuh takutnya fail di situ. Itu bahaya banget. Parah. Karena presentasi juga gede. Justru penilainya itu dari presentasinya kalian. Terus, periode dan outcome disesuaikan dari coach. Ya, balik ke situ lagi. Kalau community development sama aja. Tapi belum ada daftar, setahu saya. Ya, jadi, ya susah juga ya, kalau misalnya ngomongin ini. Ada yang typo lagi. Study abroad, ya juga banyak banget yang pindah. Jadi, entah dia study abroad, jadi pindah ke internship atau pindah ke riset, segala macam. Udah, ada banyak yang pindah kok. Nah, ini kelengkapannya masih sama, landing plan. Patisifan form dan acceptance center untuk perusahaan rekomendasi. Jangan sampai lupa. Mis, dalam terima dari kemarin, sama aja ke masa lalu. Logbooknya jangan lupa. Logbooknya jangan lupa. Sama video testimoni. Ya, video testimoni sekali lagi. Ini buat kami nanti evaluasi juga atau gimana gitu. Jadi, mohon nanti tetap dibuat video testimoninya. Dan di Ganjo 2021 akan diberlakukan mandatori. Ya, jadi baratnya tolong nanti teman-teman kasih video testimoninya aja ke kami. Bentar aja kok. Menurut saya, saya maka di sini dan saya merasa begini-gini-gini gitu. Pengajarannya juga oke kok. Maksudnya, kita ada yang namanya learning by doing ya gitu. Jadi, saya dituntun juga, saya dibimbing juga. Saya nggak dilapas gitu aja. Boleh kayak gitu. Ikutin juga yang dari Venus Karir lumayan, dapet imani. Nah, do and don. Memberikan approval tepat waktu. Approval logbook gitu ya. Minta tolong ke dosen, logbook, tepat waktu. Nah, iya itu. Maksudnya, jangan yang tadi saya bilang logbook bulan Juni, tapi minta di bulan Agustus. Ya, itu bulan Juli kemana? Kan begitu kan? Nah, jangan sampai belikan logbooknya mepet. Deadline tanggal 5 Agustus, kasihnya tanggal 3 Agustus. Minta tolong WA segala macam spam. Tapi untuk approval bulan Juni. Ngoceh dosen-dosen ya. Approval logbook dan laporan via email. Nah, ini jangan sampai logbook sama laporan menggunakan tanda tangan. Saran saya begitu ya. Jangan pakai tanda tangan. Email aja. Ya, karena itu dari Venus ya. Bukan saya mau. Jadi, lebih baik sih memang semuanya sekarang mbak Iman dulu aja ya. Chat saya seprofesor dan fakultasi seprofesor sebelum jam 7 malam. Jangan melebihi. Kayak tadi saya bilang. Kita nggak tahu ya, nak ya. dosen kita atau pembimbing kita di rumah. Mungkin ada keperluan sama keluarga, segala macam. Nggak bisa semuanya buka HP. Ngepilan track hanya satu kali. Nggak boleh lebih dari satu kali. Mencatat yang penting. Nah, ini kenapa? Soalnya banyak banget. Makanya sempat saya komenin, sebenarnya banyak jawabannya di line square ya. Karena itu. Jadi, ibaratnya, apa ya, jangan sampai kamu bertanya berkali-kali. Kan jadinya terkesan sama orang-orang. Gimana sih? Kan kemarin udah jelasin. Nah, gitu loh buat kamunya juga. Jadi, ya nggak apa-apa. Kamu kalau tanya saya, nggak apa-apa banyak koinan saya kok di WA gitu. Jadi, it's okay kok gitu. Tapi please, ya jangan cuek tuh. Jangan cuek dengan pengumuman dan tidak mencatat hal penting sehingga lupa saat dibutuhkan. Nah, itu kayak kemarin pernah saya ngomong juga. Ya, karena ya saya lihat pas briefing, ya kalian cuma lihat doang, nonton gitu kan. Ternyata ada hal yang saya sampaikan, nggak ada di slide, kamunya nggak catat. Ya, udah. Udah, selesai. Gitu doang. Sekarang sesi pertanyaan kali ya, Pak Ino. Oke. Waduh, terima kasih, Miss Tiani. Informasinya banyak sekali nih buat teman-teman ya. Buat yang akan mengikuti enrichment nanti. Ya. Oke. Kita langsung masuk ke sesi pertanyaan ya, Miss. ya, ini izinkan saya bacain beberapa pertanyaan yang sudah masuk di Line Square ya, Miss ya. Oke. Yang pertama dari Muhammad Faris. Miss, itu pengumpulannya dalam bentuk PDF-nya. Terus itu nanti bukti approve dimasukkan ke dalam laporan magangnya, atau bagaimana ya, Miss? Terima kasih. Ya, sebisa mungkin, geng, sebenarnya sih kalau bilansi itu bisa work sama bisa PDF. Cuma terkadang ya, kan kita nggak tahu ya, tiba-tiba nanti crash atau beda versi work. Jadinya berantakan lah gitu kan, isinya. Jadi lebih baik dalam bentuk PDF aja, terus buktinya itu memang harus dimasukkan ke dalam situ. Jadi approval email-nya itu saran saya sih, kasihnya itu pas di belakang lembar pengesahan aja. Jadi kan pas di-scroll gitu kan sama si SSC-nya, oh udah ada bukti pengesahannya nih gitu, segala macam. Ya, kalau kamu mau bikin terpisah di depan, saya takutnya juga nanti kalau lewat ke-skip, padahal sebenarnya ada di attachment kan. Saran saya kalau kamu mau keduanya juga nggak apa-apa. Attachment ada, terus di yang dalam itu juga ada. Nggak apa-apa, di-insert. Picture kan bisa. Semoga bisa menjawab. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Rio Valentino, Miss. Miss, saya mau satu bulan, apa laporan saya diisi kegiatan di kantor, atau hanya kegiatan di proyek jurusan? Keduanya, harus keduanya. Kamu magangnya mau dua minggu, seminggu juga tetap harus isi. Karena memang dari awal kan penimpulan kamu isinya adalah dari perusahaan yang sebelumnya kan, perusahaan sebelumnya. Maksudnya perusahaan yang memang pada saat tidak ada kondisi COVID, ya itu perusahaan kamu sebenarnya. Cuma karena kemarin kita ada langsung gede kondisi COVID ini, mau nggak mau kan benda ke proyek jurusan. Nah, itu jadi keduanya tetap harus diisi, tetap harus disertakan. Oke. Selanjutnya, dari Edwina. Miss, kan dari buku panduan Enchisman tertulis, kalau perlu lampirin learning plan dan logbook, lampiran tersebut boleh dipisah, atau harus dimasukkan ke dalam satu word saja, Miss? Hmm, masukin aja deh. Bisa nggak ya? Semoga sih bisa ya. Kamu dipdf-in gitu, jadikan satu logbook sama learning plan. Tapi kalau misalnya kamu mau pisah, ya berarti kamu kirimnya pakai zip. Seingat saya, agak ngeri kalau pakai zip, karena bisa korak. Jadi lebih baik kamu screenshot aja, masukin ke dalam pdf-nya itu. Kan kalau di pdf kan nggak kelihatan ya, maksudnya tuh screenshot-an atau apa gitu kan. Karena sama aja kan sebenarnya. Jadi saran saya, mendingan begitu aja sih. Masukin aja ke dalam word. Dari satu aja gitu. Memang itu buktinya. Oke, selanjutnya. Oke, ingat ya. Tadi learning plan dulu baru logbook. Silahkan Pak Ino. Kita lanjutkan. Pertanyaan dari Kema. Miss, apabila ingin melanjutkan magang di tempat yang sama, tetapi acceptance letter yang diberikan belum disimpan secara digital. Apakah harus dimintangkan kembali pada perusahaannya untuk mendaftar pada semester berikutnya? Maksudnya, meset-mesetnya belum dimintakan secara digital. Seingat saya, kalau misalnya kamu itu sudah dari awal, bisa setahun, atau 8 bulan, atau 10 bulan, silahkan pakai yang lama aja, nggak apa-apa. gitu ya. Terus kalau misalnya, Miss, kok saya nggak simpan di digital? Karena itu harusnya kamu sudah ter-input di sistem, yang di internship apps itu. Jadi, kalau misalnya kamu udah input di situ, udah keluar, terus kamu udah kelihatan periodenya berapa lama, yaudah, situ aja nggak apa-apa, nggak usah itu lagi. Kenapa kita harus minta seperti itu? Karena takutnya CV kalian itu akan disebar kemanapun. gitu ya. Jadi, kalau kalian misalnya statusnya nih, oh saya 4 bulan, gitu. Saya baru 4 bulan. Terus nanti, ya, tapi saya sekarang diperpanjang di Miss. Jadi, 4 tambah 4 lagi, gitu. Atau 4 tambah 6 lagi. Jadi, saya 10 bulan totalnya. Itu gimana ya, Miss? Nah, yang kemarin itu kan cuma 4 bulan. Jadi, sebisa mungkin untuk yang nextnya, kamu minta lagi. Terus, kalau misalnya memang ini partner Bimu, silahkan memintakan juga ke apa, ke beliau, gitu ya, ke perusahaannya untuk upload juga di internship apps. Jadi, kamu bisa apply di sana. Kalau enggak, secara otomatis CV kamu akan tersebar ke banyak perusahaan lagi. Jadi, daripada nanti kamu diambil sama perusahaan lain, mendingan dari sekarang kamu udah di-lock di perusahaan itu. Karena memang sebenarnya kamu cuma ngelanjutin aja, kan. Nah, itu jadi tolong diperhatikan. Kalau kamu sudah setahun, sudah 8 bulan, sudah 10 bulan, nggak usah lagi minta. Tapi bagi kalian yang memang sebelum itu, gitu ya, maksudnya tadinya 4 bulan diperpanjang, silahkan mintakan kembali saran saya begitu. Karena saya takutnya sistemnya itu akan langsung secara otomatis sebar CV kalian. Jadi, tolong mintakan ke supervisor-nya. Kalau misalnya supervisor-nya nanti ada kendala, segala macam, mungkin bisa hubungi dengan Ibu Ratna atau internship center. Ini harus gimana ya, apply-nya segala macam, atau bisa enggak, kita cuma perpanjang kontrak aja. Itu juga silahkan satu-satu. Karena dulu di-linknya memang dengan beliau-beliau. Atau kalau misalnya dengan Ibu Ratna enggak bisa, ya kasih ke saya juga enggak apa-apa. Karena sebenarnya saya sudah kirim email juga ke satu professor kalian yang ada di learning plan. Terkait dengan kondisi COVID kemarin dan ada update-up. Apapun, saya akan email. Jadi, tolong ya. Itu di-make sure aja sama kalian. Jangan sampai nanti kalian udah lanjut ke perusahaan sekarang, terus tiba-tiba kamu tuh disebar CV-nya, akhirnya pergi ke perusahaan lain. Kan jadi enggak enak kan? Kayak begitu. Oke, silahkan Pak Ino. Enggak lagi. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Bentar, saya baca dulu. Miss, jika running plan-nya belum tersedia dan tidak bisa di-download di BIMAI, bagaimana untuk pelampilan running plan di laporan Magang? Apakah running plan-nya akan diproses sebelum tanggal 14 Agustus dari Dewi? Iya, pasti akan sebelum 14 Agustus sih. Tapi karena kita udah enggak ke jurusan lagi, kamu langsung ke SSC, pasti ibaratnya selama sebelum sampai tanggal 20 Agustus itu harusnya udah dapet. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Teknika. Miss, untuk bukti approve laporan Magang, itu arusnya gimana? Dan apakah harus approve bayar perusahaan dahulu? Lalu approvenya di-forwardkan ke DOSPAM seperti arus untuk approval logbook atau bagaimana, Miss? Iya, kayak gitu. Jadi harus site dulu ya. Banyak banget yang kemarin minta tolong ke DOSPAM-nya untuk ngecek dulu. Sebenarnya sih harusnya dari site dulu sih. Karena site itu yang bakalan ngecekin. Jadi, bukannya gimana ya, bukannya kayak lu laporan kamu nggak bisa dipercaya. Bukan, tapi kita tuh mau filter dulu dari perusahaannya. Kalau perusahaan sudah oke, kan begitu masuk ke jurusan, kan kamu tinggal langsung ya. Daripada kamu nanti DOSPAM yang ngecek, terus balik lagi ke sana, ke perusahaan, terus nanti balik lagi ke DOSPAM yang DOSPAM yang ngecek lagi. Jadi, saran saya mendingan dari site aja langsung gitu, ke fakulti. Nah, itu profilnya juga by email. Tolong nanti di email. Gitu, disetakan ya. Nah, itu kan sebenarnya kan juga masuk ke dalam laporan kamu kan nantinya. Karena kan ada tanah tangan Sat Supervisor kan disitu. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Jesseline. Miss, maaf, mau tanya kalau periode magang di semester 6 ini, saya magangnya 6 bulan sampai Agustus. Untuk lapiran logbook Agustusnya bagaimana ya, Miss? Soalnya batas pengumpulan laporan magang ke jurusan kan tanggal 14 Agustus. Sedangkan untuk periode pertama ini saya magang sampai dengan 16 Agustus. Nah, enggak masalah kan? Karena saya bilang tadi langsung ke SSC. Berarti kamu mempunyai waktu yang lebih longgar. Jadi, silakan dimasukkan aja. Ada yang kemarin juga mintanya, Miss, boleh enggak saya cuma sampai Juli aja? Enggak bisa ya. Jadi, karena kamu di learning plan sampai Agustus, silakan sampai Agustus. Takutnya si SSC-nya itu akan nge-checkingnya itu. Mereka itu ya. Nge-checkingnya itu adalah learning plan, parodinya kapan sampai kapan, logbook kamu isinya mana aja. Jadi, kalau misalnya learning plan-nya dari Agustus atau Maret sampai Agustus, kamu cuma setelah sampai Juli. Agustusnya kamu dipertanyakan, kamu ngapain emang ya di Agustus? Kan jadinya kan ada email lagi. Email lagi maksudnya kayak notifikasi kelengkapan dokumen kamu tidak lengkap. Ya, jadi kamu input lagi. Padahal kalau teman-teman kamu yang lain sudah di-profile sama kepala jurusan atau kepala program. Nah, kan begitu kan jadi ya enggak enak ya. Kamu bolak-balik lebih baik diselengkapkan semuanya dulu aja. selengkap-lengkapnya. Jadi, jangan sampai ada yang terlewat. Oke, selanjutnya dari Muhammad Faras Dhafar. Oke, ia ingin bertanya mengenai soal batas pengumpulan laporan akhir magang itu tanggal 14 terakhir kumpul ke SSC atau approve ke Kajur. Ya, kayak tadi ya. Jadi, karena memang sudah tidak ada lagi ke jurusan sudah enggak ke EPC lagi. Karena kalau dulu saya yang yang pull. Jadi, saya harus pull dulu kasih ke Kajur baru nanti Kajur approve saya kasih ke kalian. Dan nge-checking juga segala macam. Takutnya ada salah gelar, salah apa, segala macam. Nah, kalau sekarang kamu silahkan langsung ke SSC aja. Nah, SSC itu paling maksimal tanggal 31 Agustus memang. cuman jangan pernah sampai mepet semepet itu. Sumpah, jangan pernah. Itu mereka ngurusin 4 ribu orang dan Kajurnya itu akan dikirimin email. Ingat ya, orang dikirimin email biasanya gimana sih? Gitu kan? Gak bisa kayak kamu bales WA langsung. Email itu kan ibaratnya pas kita lagi gak ada meeting. Kayak sekarang saya gak bisa buka email saya. Mungkin kalau buka WA lihat sebentar lirik bisa. Jadi, ibaratnya jangan mepet-mepet. Kalau saya sih begitu. Oke. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Asri Diana Putri. Miss, saya mau bertanya kalau pindah track ke entry nantinya individu atau kelompok Miss? Kalau boleh berkelompok maksimal berapa ya? Tergantung yang digantung ya. Kalau misalnya mau ber... Setelah ingat saya kemarin ada 5 5 kelompok bisa. 1 kelompok 5 orang itu bisa. Balik lagi tadi saya bilang kamu itu bikin bisnis baru. Asri ini kalau gak salah kan anak alam sutra ya. Berarti harus ngomong sama coachnya itu Pak Gatot Hendro Procorsa. Nah itu ibaratnya harus tanya ke beliau dulu. Pak Gatot entry ini kan beliau yang bisa menjustifikasi gitu. Ini anaknya bisa gak nih usahanya mana usaha baru gitu kan. nanti kalau misalnya untuk achievement per bulan atau goalsnya itu bisa gak. Karena mereka tuh pakai system point. Bukan saya nakutin ya. Bukan saya minta kalian untuk masuk entry. Entry itu penting banget mampus. Karena itu lebih complicated dibandingkan dengan internship dan juga riset. Entry itu gabungan semuanya. Karena itu kamu yang akan mengambil keputusan. Kamu yang akan bagaimana riset pasar. Itu kamu akan dilatih banget di situ. Tapi ingat sekali lagi jangan sampai nanti kayak Pak saya tuh mau ada usaha gini kamu udah nyemplung gitu udah masuk ke entry totonya kayak oh gak bisa nih. Nah itu yang bahaya tuh. Nanti juga saya juga bisa minta konfirmasi juga sama pihak GEC jika memang diperbolehkan untuk usaha baru silahkan entry aja. Tapi ingat ya balik lagi ke coachnya juga ya. Kadang beberapa tuh ada yang konsultasi dulu ada yang coachnya bilang Bu ini bisa Bu ini gak bisa. kadang ini 16 SKS jadi hati-hati. Oke kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Widarta. Mis untuk approval dari site supervisor perusahaan apa boleh di-approve oleh site supervisor yang berbeda dengan yang di learning plan karena sekitar pertengahan Maret di divisi tempat magang saya ada restrukturisasi dan saya bekerja dengan site supervisor yang baru sementara site supervisor yang sebelumnya tidak berkenan memberikan approval dan mengisi font penilaian karena menurutnya saya menjadi tanggung jawab dari site supervisor yang baru. Bagaimana? Gak apa-apa tapi harus di catatan mahasiswa di logbooknya aja di bulan Maret bahwa ada pergantian supervisor kan ada cerita tentang mahasiswa kan di logbook nah itu yang kamu bisa site disitu bahwa saya ada pergantian supervisor dari siapa ke siapa atau kamu juga bisa mention di bab 2 terus infokan juga ke fakulti supervisor kamu bahwa ada pergantian supervisor gak apa-apa kok boleh aja mau gak mau soalnya kondisinya begitu kan dan itu bukan kenauan kamu kan jadi gak apa-apa nanti di-state aja Oke Thank you Miss Sekarang kita lanjut ke pertanyaan saja dari Amadeo Miss saya mengambil track internship untuk semester genap ini namun saya mau bertanya apabila saya tidak mendapatkan perusahaan yang mau menerima saya apakah saya bisa mendapatkan tugas dari jurusan seperti saat saya semester ganjil atau saya harus mengganti track saya Nah kayak tadi saya bilang dilihat dulu kamu tuh jadinya bisa gak achievable gak bisa gak kamu itu di perusahaan tersebut maksudnya dapetin dalam sisi oh bakal diterima untuk mengagang di perusahaan itu udah gitu kalau ternyata perusahaannya harus WFO dikasih gak sama orang tua kalau misalnya kamu merasa aduh susah nih cari perusahaan lagi saya mau ganti track silahkan secepatnya aja gitu jangan terlalu gambling pada saat kondisi seperti ini kalau kondisinya tidak ada covid ya terus semuanya berjalan sesuai dengan yang apa adanya saya rasa kamu gambling gak masalah tapi masalahnya ini kan kita lagi covid ya dimana gak semua perusahaan tuh buka bahkan mohon maaf sekali banyak banget perusahaan yang memulangkan mahasiswa internship gitu ya jadi yang tadinya sebulan udah 4 bulan eh sorry tadinya setahun jadi 4 bulan aja tadinya setahun jadi 6 bulan aja tadinya 6 bulan jadi 4 bulan aja putus bukan libur jadi maksud saya ya coba aja deh kamu pertimbangkan gitu ya kalau menurut kamu udah ada perusahaan rekomendasi atau partner yang memang kamu yakin abis di interview kayak oh gue pasti masuk nih yaudah gas dulu aja internshipnya dan kalau bisa ya sebelum akhir Agustus ini udah ada jawaban jadi kamunya tuh nanti pasti awal September tuh udah bisa udah bisa memikirkan lagi oh gue tuh mau backup plan gue gue mau njalin backup plan gue nah gitu ya dalam hidup ya jadi maksudnya harus ada backup plan kalau kamu gak bisa di internship backup plannya apa oh yaudah gue mau alternatif for internship track yaudah silahkan gak apa-apa pindah pindah lagi bukannya pindah sih sebenarnya itu jadi satu sistem mentorship cuma maksudnya paling ke mention gitu kejurusan bahwa oh saya gak dapet saya jadinya alternatif for internship track oh yaudah gak apa-apa gitu terus kalau misalnya saya mau ganti aja deh ke riset supaya nanti saya bisa buat skripsi silahkan gitu di mention karena itu akan mempengaruhi dosen ingat ya kamu yang di riset itu sama sekali tidak bisa memilih maksudnya gini loh kalau kamu misalnya udah bertiga masuk ke dosen masih oke gitu tapi kalau misalnya kamu sendiri atau berdua gitu terus udah kayak gitu kamu mau pilih dosennya iya kalau dosennya masih menerima kalau dosennya udah gak menerima yang bertiga juga belum tentu ada putusan langsung jadi maksudnya jangan terlalu apa ya jangan terlalu mengambil resiko dalam kondisi seperti ini gitu aja saran saya jadi gak akan dipertimbangkan kalau kamu sekarang udah interview kamu sekarang nanti minggu depan udah dapet interview kan biasanya keputusan itu dua minggu ya paling gak misalnya kalau tanggal 14 kamu di interview tanggal 28 udah ketahuan kamu nanti terima atau enggak menurut saya sih begitu oke pertanyaan selanjutnya Miss dari Silviana Wagyu Miss kalau laporan proyek dan laporan magang terpisah apakah boleh di SS mungkin screenshot laporan proyeknya untuk dilampirkan di laporan magang kenapa gak jadi satu harusnya jadi satu sih sehingga saya saya juga udah pernah mention ke fakultus supervisor bahwa jadi satu aja laporan magang sama laporan proyeknya daripada kamu berdua-dua gitu kan bingung kan jadi jujur aja sih dari SSC itu belum kasih tau detail harusnya isinya kayak apa itu belum sumpah tapi saran saya mendingan kamu tuh untuk yang proyek lampirin aja di bab dua gitu ya kan kalau bab satu kan cuma profil perusahaan gitu aja kan nah itu kalau profil kan ibaratnya kalau misalnya diminta revisi atau diminta tambahin kamu tinggal tambahin itu udah selesai tapi kalau kamu mau mengenai proyeknya apa segala macam kayak apa itu kan yang PR PR banget tuh karena kamu harus pakai bahasa kamu sendiri kan segala macam nah itu di bab dua aja jadi saran saya tuh dari sekarang aja udah disatuin jangan dipisah-pisah saya cuma takutnya nanti pas dicek sama SSC loh kalau ini cuma laporan magangnya dia kalau itu cuma sebulan berarti dia gak selesai dong berarti dia fail nah bahaya jadi cuma gara-gara kamu misahin itu terus tiba-tiba kayak gitu kan susah nah saya juga agak bingung kenapa harus di screenshot kenapa gak digabungin aja di word kan bisa gitu saran saya jadi tolong digabungin ya jangan dipisah-pisah gitu oke ini ada pertanyaan terakhir dari Line Square dari Dea Afifah Miss untuk bukti approval laporan magang harus berupa e-signature atau tidak apabila tidak bolehkah bukti approval via WhatsApp email mohon maaf tidak bisa pakai screenshot dan WhatsApp kecuali kamu kayak approval yang kemarin ya approval kayak person rekomendasi kamu tanya job list ke saya bisa disitu tulisannya approval BWA itu bisa screenshot tapi kalau misalnya untuk kamu approval apapun memang yang formal itu adalah email jadi memang harus by email kalau misalnya site-nya susah dihubungin wes gak apa-apa kasih emailnya ke saya saya hubungin dah saya bantu atau kasih ke fakulti supervisor kamu gitu alamat emailnya gitu ya Bapak Ibu mau minta tolong nih site-supervisor saya belum belum apa-apa belum mengirimkan atau kamu start aja harusnya harusnya fakulti supervisor itu kan sudah menghubungi site ya sebelumnya ya gitu kan untuk nanya pekembangan kamu segala macam nah itu bisa minta tolong ke fakulti supervisornya saran saya sih begitu ya daripada nanti ujung-ujungnya kamu nya juga yang kayak susah gitu kan dapet ini itunya gitu nah ini aja waduh udah banyak banget yang minta pindah track langsung banyak yang minta pindah track oh my god ya jadi tolong ya kamu pikirkan dulu lah gitu jadi ibaratnya kalau misalnya memang pakai whatsapp takutnya gak terima sama SS nya dibalikin lagi kamu nya ribet lagi udah gitu mepet apalagi orang gak selalu buka email nah itu yang kamu harus hati-hati ya udah oke mis ternyata ada ada tambahan lagi mis dari pertanyaan-pertanyaan di line square ini tadi pagi waduh 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 kita kupas tuntas ya mis ya sampai beres oke pertanyaan selanjutnya dari Marselia Tanara mis kalau saya management ambilnya 10 bulan nanti sistem upload logbook di BMI nya gimana ya mis apakah ikutin aja sesuai yang ada di BMI atau bagaimana mis terima kasih harus per semester ya jadi kalau 10 bulan logikanya berarti 55 kan atau 46 jadi kalau 55 yaudah berarti sampai bulan misalnya kamu mulai di Maret Maret April Mei Juni Juli 5 nya sampai Maret April Mei Juni Juli berarti itu bulan Juli terakhir Agus nya gimana mis tulis aja sudah selesai project entrepreneur nya karena Masa Liatanara itu kan dia entrepreneur nih nah terus sisanya lagi gimana mis yaudah mulai lagi semesta baru September Oktober November Desember Januari selama 5 lagi Februari gimana mis sama kayak kemarin gitu ya jadi logbooknya itu jangan yang kayak langsung dihantem lagi mis saya itu kemarin 4 bulan sekarang mau desain jadi 6 bulan jadi saya itu kemarin udah upload sampai bulan ke 6 salah salah kamu nanti kamu malah jadi bingung ya sih karena itu yang baca kan dosen ya terus kita gak tau tiba-tiba SSC mau ngulikin logbook kamu gak bahaya tuh maksudnya dibaca-baca gitu kalau kok kamu ini apa namanya mau 10 bulan apa yang tadi 4 bulan kok sekarang kamu lakukan sampai bulan ke 6 ya jadi kamu berapa bulan sih intensifnya ayo loh ya kan padahal sebenarnya bulan yang selanjutnya itu sebenarnya semester baru nah terus tadi kamu dipetanyakan kok lending pelan kamu sampai bulan misalnya kategori bulan Juni tapi kok kamu sampai bulan Agus jadi mana yang benar kamu sampai Juni kamu sampai Agustus nah ribet lagi dibalikin lagi lama lagi profil dari Bu Linda atau Bu Liansun ya kan sayang membuang waktu jadi makanya strict to the rules sesuai dengan learning plan kamu ya kalau kamu misalnya 4 atau 6 bulan ya 10 bulan misalnya ya bagi aja saya rasa 55 aja kalau misalnya kamu yang kayak oh saya maunya 8 bulan lebih ketahuan lagi yang 44 kalau misalnya 12 bulan ya ketahuan 6-6 jadi yang paling gambling kan yang si 10 bulan nih udahlah samain aja kamu 55 aja saran saya gitu oke oke selanjutnya Miss dari Dwi Purnama Jaya ada 2 pertanyaan Miss pertanyaan pertama Miss learning plan saya magang sampai bulan Juni tapi karena pandemi dan di perusahaan banyak libur saya ambil proyek untuk nutupin kekosongan sisanya dan saya mengerjakan proyek sampai bulan Juli apakah boleh? boleh gak apa-apa karena itu based on project proyeknya udah harus sampai selesai kan kamu step di logbook kamu bilang di extend satu bulan dikarenakan memang adanya proyek yang belum selesai gitu aja gak apa-apa tulis di catatan mahasiswa kamu gitu ya oke sekarang untuk pertanyaan kedua pertanyaan keduanya adalah Miss kalau logbook saya di bulan Maret Juni dan Juli belum di approve apakah boleh untuk meminta approval ulang? boleh tapi siapa-siapa jomelin iya kan benar kan kamu belum aduh nak kamu kemana aja bulan Maret Juni Juli pasti digitung sama di sana jadi nanti yaudah gak apa-apa apalagi supervisor supervisor agak ribet maksudnya bukan ribet maksudnya ya beliau bisa gak di di jamah kalau misalnya memang beliau nya tidak mau yaudah mau gimana kan cuman maksud saya yaudah mau gak mau kamu mintakan konsekuensi ya kamu harus terima oke selanjutnya selanjutnya pertanyaan dari Jessica kalau kemarin itu saya magang ditulisnya 4 bulan lalu kenyataannya 5 bulan apakah tidak apa-apa dikarenakan pas covid saya sempat libur magang 4 bulan kenyataannya 5 bulan gak apa-apa kayak tadi ya kayak punya si siapa tadi ya Dwi ya nah yaudah gak apa-apa kok boleh kok tapi tadi kamu mention ya bahwa memang ada penambahan gara-gara libur covid segala macam kayak gitu di logbook catatan mahasiswa kamu sama di bab 2 oke pertanyaan selanjutnya dari Rizka Miss kalau di learning plan LP 6 bulan sedangkan kantor tidak dapat memberi WFH sehingga balik ke jurusan sedangkan jurusan memberi proyek sampai bulan Juni pas 4 bulan oh ini apa tetap mengumpulkan logbook Juli dan Agustus iya yang tadi saya bilang tulis aja sudah selesai proyek itu yang saya bilang tadi makanya harus ada justifikasi lanjutan maksudnya kayak kamu tuh di LP 6 bulan tapi di logbook cuma 4 bulan udah gitu tadinya memagang jadi proyek kenapa karena kondisi covid nanti kamu isi formnya nanti formnya itu yang saya bakalan kasih ke SSC oke pertanyaan selanjutnya dari Cecilia Miss untuk batas maksimal daftar intern di web internship apps sebelum CV auto kesebar kapan ya sebelum CV auto kesebar kapan ya maksudnya gimana batas batas ininya batas daftar menurut saya secepatnya aja sih CV itu auto kesebar bakalan di Augustus kayaknya Augustus akhir menurut saya kalau gak mungkin Augustus ini CVnya bakalan auto kesebar jadi sekarang-sekarang kamu udah mintain deh kalau begitu ini banyak banget ya minta tolong banyak banget yang ngecat bener ya kak Ino ya iya jawaban apa tadi pertanyaannya mengenai itu ya kapan maksudnya kapan terakhir dia apa sebelum harus oke ini ada lanjutan lagi nih ternyata kayaknya habis-habis nih gak apa-apa mis jangan dong gak sesuai kita nanti nah ini selanjutnya ini kayaknya ini no name ini kalau mau perpanjang di counter sebelumnya menjadi 10 bulan dari sebelumnya 6 bulan batas pengumpulan learning plan-nya kapan ya mis dan bagaimana cara pengisian learning plan melalui word nah belum ada omongan lanjutan saya sih pengennya Excel aja saya pengennya kalian kayak LP soft copy yang kemarin jadi approvalnya juga by email aja gitu dan semuanya di-approvenya kayak kemarin kan ada yang udah terima tuh ya approval by bulinda itu nah itu yang seperti itu yang nanti mungkin saya mau minta itu ke SSC dan belum ada ya teman-teman sekalian belum ada ya apa keputusan lebih lanjut mengenai learning plan-nya tapi kalau dari jurusan kami pengennya semua soft copy gitu jadi gak ada lagi kamu nge-print kamu tulis kamu scan sama aja bohong kan sebenarnya soft copy juga jadi nanti saya minta ke mereka apakah bisa melalui soft copy aja jadi maksudnya dalam Excel aja kan kalau Excel kamu lebih mudah kali ngetiknya kan bisa di HP bisa di laptop kayak gitu jadi nanti tunggu aja keputusan selanjutnya semoga sih secepatnya bisa dapat kabar dari SSC sama SRSC pertanyaan selanjutnya dari Irsyad Miss kalau saya magangnya langsung dialokasiin ke proyek itu dikarenakan ada pandeminya dibatalin itu laporan magangnya bagaimana ya Miss maksudnya gimana ini Irsyad boleh bantu ini kasih keterangan lagi mungkin maksudnya dia tadinya magang tapi langsung gak jadi karena ada pandemi covid gitu kali ya terus langsung di ke proyek gitu kan kayaknya proyek jurusan ini kali ya kalau dikasihkan ke jurusan otomatis jurusan kayaknya yaudah akhirnya berarti binus aja kalau begitu kamu seolah-olah magangnya sama jurusan jadi kamu langsung aja babsatunya berarti profil perusahaannya binus kalau gak salah satu lagi juga ada deh teman kamu yang begitu baru mau masuk covid gak jadi nah learning plannya mau gak mau yaudah side-nya itu adalah dosen yang jurusan nanti kan fakulti supervisornya ada beda lagi kan karena kalau ya semester yang sekarang ini yang digenap yang digenap ini gak boleh sama fakulti sama side-nya nanti diganjil boleh-boleh sama nah makanya kalau yang ini tolong nanti kamu minta ke dosen side supervisornya dosen side supervisor jurusannya untuk tanda tangan sama nanti beliau yang akan approve laporan kamu jadi kamu nanti gak kayak teman-teman kamu yang lain ya kalau teman-teman kamu yang lain kan ada side 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 jurusan sama side perusahaan bahwanya kan baru si fakulti supervisor sebelahnya baru ketua program gitu kan nah ini nanti kamu cuma satu doang gitu nanti sebelah kirinya sebelah kanan itu isinya adalah mengenai si supervisor jurusan sebelah kirinya fakulti supervisor jurusan bawanya baru ketua program sendiri nah nanti saya akan kasih formatnya ya jadi kalau misalnya nanti memang tidak ada yaudah ilangin aja gitu agak lama kenapa karena saya harus edit-edit edit lagi edit lagi oke lanjut oke ini melanjutkan pertanyaan dari Marcele Tanara yang mengenai magang enrichment 10 bulan ya jadi kan saya upload stop sampai di bulan kelima atau di bulan Juli berarti di bulan Agustus ini saya stop dulu dan menunggu semester baru dibuka ya mis ya oke mantap coba kita cek lagi ya ada lagi oke nambah lagi sebentar oke ini dari Sandi Miss mau tanya untuk approval appointment boleh e-sign oleh side supervisornya enggak ya makanya balik lagi ya kalau bisa jangan lebih baik email aja teman-teman sekalian ya itu tanda tangan loh tanda tangan itu tidak bisa diberikan semudah itu menurut saya ya tidak semua orang itu bisa memberikan tanda tangannya dengan semudah itu apalagi e-signature nah jadi lebih baik sih pakai email aja itu lebih formal gitu kan tapi kalau misalnya udah Miss udah ketelanjur ini udah dikasih udah ya masih udah jadi bubur enggak enak kan kalau minta in lagi tapi please ke depannya please kalian not please jangan pakai lagi seperti itu jadi jangan apa namanya terkait dengan laporan kayak gitu ya oke mungkin boleh satu lagi Miss ini ya 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 banyak habis-habis ya tolong saudara oke kita satu lagi ini pertanyaan terakhir dari Rani Miss kalau saya magang sampai pertengahan Agustus apakah upload pengumpulan di Bimai-nya logbook bulan Agustusnya jadi satu dengan bulan Juli oh karena Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus tujuh ya jadi satu aja oke gak apa-apa berarti masih ada deh mau lanjut lagi nih apa ini ya gak apa-apa lanjut aja lah lanjut lagi ya oke ini pertanyaan selanjutnya dari Fena Miss saya mau tanya soal profil perusahaan di laporan magang kalau saya magang tiga bulan dan proyek dua bulan apakah saya harus memasukkan profil perusahaan BIMUS juga dan maksudnya untuk screenshot proyek di bab dua itu bagaimana ya Miss saya juga bingung screenshot proyek gini mungkin campur sama pertanyaannya tadi kalau profil perusahaan cukup satu profil perusahaan kamu doang jadi BINUS menurut saya jangan dimasukin dulu gitu ya karena kan sebenarnya yang terdaftar di learning plan itu adalah perusahaan kamu kita gak ada bikin learning plan lanjutan ingat kita tidak ada bikin learning plan lanjutan terkait dengan proyek kamu di BINUS titik oke jadi kalau udah seperti itu kamu yang apa namanya nanti tolong jadiin satu dulu aja si perusahaan dulu aja si companynya dulu aja terus tadi mengenai SS proyek itu tadi karena ada teman kamu yang tanya gimana kalau saya menggabungkan kedua laporan saya proyek sama yang magang jadi satu saya SS itu saya bilang jangan karena lebih baik kan itu kan sama-sama di word kan bisa tau digabungin jadi satu word lalu di pdf kan gitu ya jadi saran saya lebih baik jadi satu itu tadi terkaitnya SS proyek itu kayak gitu gitu ya jadi bukan bukan kesultan hasilnya disitu taruh enggak tapi kalau kamu mau taruh di lampiran silahkan tapi itu di belakang ya ingat lampiran pertama learning plan lampiran kedua logbook tampiran ketiga baru yang lainnya gitu oke terus ada lagi pertanyaan dari Tarik Miss saya mau nanya learning plan saya di BINUS Maya belum ada tanda tangan Bu Linda harus bagaimana ya Miss kok bisa masuk logiknya ada logiknya itu ada kenapa ada kalau misalnya enggak ada enggak mungkin SSC bakalan mau upload gitu ya jadi harusnya situ ada approval juga dari Bu Linda coba kamu cek lagi mungkin kemarin seingat saya ada beberapa banyak banyak kemanggisan lagi kemanggisan kemanggisan itu banyak banget yang approvalnya itu eh sorry bukan kemanggisan alam sutra alam sutra eh kemanggisan juga deh kemanggisan juga semuanya approvalnya itu by WhatsApp eh kok by WhatsApp by Excel gitu ya approvalnya itu by Excel jadi ibaratnya tolong nanti apa namanya bisa ini ya bisa bisa cek lagi ke Binus Mayanya kalau memang belum dapat yang approvalnya itu ngomong ke saya atau enggak isi yang kemarin itu yang di Bitly slash belum isi LP semua caps lock ngegas ya Bitly slash belum isi eh belum bukan belum isi Bitly slash belum terima LP belum B-L-E-L-U-M terima LP semua caps lock ngegas pokoknya ya itu yang kamu bisa isi di situ ya sebelum nanti saya kasih ke SSC karena itu saya harus meminta ke SSC lagi learning plan-nya oke Miss ini ada lagi nih pertanyaan bonus ini dari Francisca Miss learning plan itu hanya untuk program magang saja ya Miss banyak banget ya learning plan itu hanya untuk program magang saja enggak juga entry harus bikin research harus bikin study abroad enggak ya jadi bukan cuma program magang aja cuman yang study abroad biasanya enggak sih cuman kalau untuk kalian yang mau ngambil entres sama ngambil research juga harus tetap bikin learning plan gitu komdev juga sama oke ada lagi gak ya sebentar cek lagi ada lagi nih oh ada lagi ya oh ini tentang oke ini ini tidak memberi nama ada dua ini Miss mau tanya approval logbook saya professor kantor itu pakai pakai signature Miss dikarenakan rumahnya dekat dengan saya Miss tidak masalah kan Miss atau lewat email email kenapa nak aduh apalagi kamu dekat-dekat rumahnya ada kondisi pandemi covid begini apa yakin kamu mau ke rumah orang apa nanti orangnya itu enggak akan berpikiran aneh-aneh cuma saya saya cuma takut itu aja sih kalau saya kalau saya ingat kalau saya kalau saya pergi ke rumah orang enggak lama orang itu kena covid pilihannya dua antara nanti saya akan ketularan covid juga karena saya habis ke rumah orang itu atau orang itu kena covid gagal saya makanya jadi hati-hati mungkin kalau kita yang anak-anak muda kita ya kita tolong di step kita saya enggak mau jadi orang tua jadi kita mungkin lebih tahan kita mungkin lebih tahan kondisi tubuh kita jadi jangan sampai kamunya nanti kesana ada omongan enggak enak kan nah kita cuma takutnya begitu aja ini pribadi saya ya bukan saya dari sisi jurusan atau jurusan enggak tapi ya kalau kita ngobrol ketemu sama orang orang itu kena gimana apalagi dari pemerintah bilangnya ya kalau tidak mendesak enggak usah saran saya sih mendingan bayi email aja kalau kamu sampai ke rumahnya saya takut ya itu aja domongan itu yang enggak enak ya itu oke pertanyaan selanjutnya nonin juga mis mau bertanya kalau supervisor di perusahaan tempat magang kita resign tepat sebelum diliburkan karena covid dan digantikan yang baru untuk approval laporan magang siapa ya mis yaudah yang baru gak apa-apa itu pertanyaannya sama kayak yang tadi kayaknya jadi yaudahlah ya jadi pakai yang baru aja gak apa-apa tapi step aja di catatan mahasiswa kayak begitu ada lagi ada lagi ada lagi satu lagi ya mis terakhir ini ya mis mungkin bisa lanjut di grup dan chat mis langsung ya ya oke pertanyaan terakhir nonin juga selamat siang mis kalau yang project apakah profile binus diletakkan sebagai lampiran lain karena laporan utama berisi perusahaan di learning plan kan mis ya itu saya bilang tadi bab dua dulu aja lah kayaknya belum ada omongan juga dari SSC kalau kamu harus masukin project binus gitu gitu aja maksud saya ya bab dua dulu aja itu kayaknya banyak yang udah nanya sih sama kalau ngasal tadi saya juga lihat pertanyaan kalau misalnya spam saya udah minta masukin gimana mis bodala saya konfirmasi aja dulu deh daripada nanti kamu bingung berantem memadu spam kamu kan ya jadi nanti saya ngomong dulu di SSC karena di SSC juga jujur aja belum ada keputusan resmi dari mereka formatnya kayak apa gitu oke udah belum oke kalau untuk lampiran terserah ya maksudnya lampiran itu selagi memang diperbolehkan sama spam jurusan bukan spam jurusan dari saat supervisor jurusan kamu atau saat supervisor perusahaan bisa dilampirkan silahkan makanya kenapa itu laporan itu harus dicek dulu sama saat supervisor jurusan maupun dari saat supervisor apa namanya perusahaan karena ya itu bisa dilampirkan atau enggak sebenarnya motivasinya seperti itu sih udah kali ya sampai sini oke nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung menghubungi lagi di line square atau langsung dengan Miss Tiani ya ya oke berarti untuk acara hari ini bisa kita cukupkan ya Miss ya thank you cukup kita sorry sebelum kita beres kita bakal ada lanjutan lagi lanjutannya itu berisi mengenai alternatif internship track tadi jadi nanti ada dari BICAR BINUS CAREER internship center BINUS CAREER itu juga bakalan ikut terus nanti dari jurusan juga jadi yang anak accounting sama anak finance di 1K nanti ada penjelasan detail untuk masing-masingnya accounting itu mengenai management audit finance itu mengenai business investment project jadi nanti itu dua-dua ini berbeda banget ininya ya berbeda dari sisi nanti kamu melakukan apa kalau yang di management audit seperti apa yang di finance seperti apa yang business investment jadi nanti akan ada lanjutan kemungkinan besar di minggu depan nah jadi kalau misalnya kamu mau tanya-tanya silahkan ke situ aja gitu ya jadi baratnya jangan sampai kamu nyak ketinggalan kalau kamu ketinggalan nanti tanya-tanya lagi itu kan udah telat sayangnya sih disitu jadi lebih baik kamu ikut aja itu ya standby di line square ya kalau ada pengumuman apapun kalau nanya sih memang saya lebih prefer kalau kamu nanya personal lebih baik pakai WA aja kalau di line square salahnya ketumpuk ini aja ketumpuk tanyaannya banyak banget kayaknya yang ketumpuk gitu sampai titik-titik chatnya sekarang udah bukan ini titik-titik doang kalau misalnya nanti kamu ada banyak banget mahasiswa yang ngomongin juga gitu ya kalau saya mau resign gimana prosedur resign prosedur resign pertama itu sebenarnya harusnya kirim email ke ibu Ratna kalau itu perusahaannya perusahaan partner ingat kalau perusahaan partner kirim ke ibu Ratna tapi kalau kamu bingung ini partner atau bukan oke kirim aja email ke saya saya akan teruskan ke binus karir kalau memang itu perusahaan partner atau saya akan langsung ke satu perasa kamu kalau itu perusahaan rekomendasi gitu ya itu kalau kamu mau resign ngomongnya yang baik jelasin awal sampai akhir jelasin kronologi kamu masuk kamu kapan dinyatakan WFH atau diliburkan atau di cut dicutikan segala macam itu kapan kamu kembali ke jurusan kapan kamu konfirmasi ke mereka lagi kapan misalnya konfirmasi ke mereka apakah saya masih bisa WFO apakah saya masih bisa perpanjang kalau kamu bisa kerja di sini tapi kamu harus WFO itu banyak banget sumpah kemarin perusahaannya kasih opsi kalau kamu mau kerja di sini kamu harus WFO kalau misalnya kamu WFA kita udah gak bisa nah itu kamu juga step bahwa perusahaan menyatakan beliau hanya bisa WFO sementara dari keluarga saya orang tua saya tidak mengizinkan kamu tulis juga tanggal berapa kamu dapat kabar itu tanggal berapa kamu kasih orang tua tanggal berapa keputusan orang tua keluar karena bisa aja orang tua dikasih tahu misalnya per tanggal 1 Agustus tiba-tiba begitu tanggal 2 Agustus naik belum lagi ada isu di mal kena di kantor kena akhirnya kamu juga orang tua kamu ngomong udah jangan masuk kantor dulu udah ini kalau ada cluster baru namanya cluster yang ada di kantor sama mal misalnya kayak begitu silahkan kamu start juga di dalam email itu bikin runtutan yang jelas dan rapi pakai per nomor juga gak masalah jadi ibaratnya kami pas baca oh ngerti kenapa kamu mau resign itu yang jadi bahan kami konfirmasi kami kepada si perusahaan juga karena kita juga gak bisa masuk dalam kondisi begini mungkin kamu sekarang banyak yang udah di daerah segala macam gak bisa balik ke Jakarta karena Jakarta udah dikepung atau bahkan sudah menjadi zona merah misalnya itu silahkan kamu setakan aja bahwa saya sudah kembali ke daerah saya dengan dari orang tua misalnya misalnya saya udah kembali ke Makassar gak mungkin saya terbang lagi ke Jakarta misalnya kayak gitu orang itu tidak memberikan izin kamu set semuanya itu di dalam email itu pasti ke saya aja udah daripada kamu bingung nanti beratang atau enggak segala macam udah langsung kasih ke saya Sambra atau Administrator Setakan juga nanti Sat Supervisor kamu siapa jadi nanti di emailnya itu setakan aja bawahnya nama Sat Supervisor sama email Sat Supervisor sebenarnya kami ada datanya cuman takutnya Supervisor kamu kan apalagi banyak yang di KAP itu kan berganti-ganti ya bulan pertama sama siapa bulan kedua sama siapa ketiga sama siapa jadi yang sekarang aja atau yang paling atasnya yang kamu bisa bisa kenal itu bisa ngomongin jadi misalnya Sat Supervisor ya ada tiga gitu tapi punya manager gitu kan nah managernya misalnya langsung gak apa-apa gitu karena nanti kan mereka pasti akan lebih akan ngomong juga kan sebentar dekat timnya mereka juga jadi gak apa-apa kamu ngomong aja nah nanti itu apa semoga keputusan terbaik semoga keputusan terbaik misalnya kamu tetap bisa WFH misalnya atau kamu misalnya yaudah keputusan terburuknya misalnya adalah resign jadi nanti ditunggu aja hasilnya seperti apa at least kamu email dulu jangan yang kayak tiba-tiba cabut gitu itu gak boleh ya kamu gak boleh cabut ya misalnya kamu biasanya ke WFH ya nanti posisi kamu lagi ada di Balikpapan kamu harus WFH di Jakarta orang tua kamu gak kasih gitu nah di kondisi begini gak memungkinkan untuk pergi misalnya terbang yaudah mau gak mau gimana bilang aja ya saya kamu email aja udah ya bilang juga kamu mau ngomong dulu ke orang tua email ke jurusan segala macam itu nanti jurusan akan kasih tau bukan yang kayak tiba-tiba pergi gak ada gak ada kabar itu gak boleh jadi harus email dulu gitu ya saran saya seperti itu gengs jadi ada beberapa yang kamu harus perhatikan tata kramanya ya apalagi kondisi covid begini gak bisa seenaknya kamu tiba-tiba keluar-keluar begitu ya segala sesuatu itu bisa ada di bisa ada diomongin kok nah terus mis prosedurnya gimana saya ngomong dulu ke perusahaan atau dari gimana saran saya ngomong dulu aja ke perusahaan misalnya ke perusahaan orang tua oh yaudah kamu gak bisa ya kamu gak mau ke perusahaan mohon maaf bapak ibu dari keluarga saya tidak memberikan saya izin untuk walk from office gitu jika memang keputusan seperti itu apakah saya masih bisa untuk walk from home misalnya kalau misalnya perusahaan gak bisa gitu waduh kita berat nih untuk terima anak magangnya maunya cuma WFH misalnya begitu kan yaudah kalau udah begitu kamu jangan bales yaudah saya risan jangan 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 pernah jangan jangan apa nyanyi saya nih jangan pernah itu namanya gak sopan tiba-tiba baru ngomong yaudah kalau kami sih kami gak mau terima anak-anak yang resign misalnya anak-anak yang maunya WFH kita udah gak bisa lagi ada kebagian itu WFH karena memang datangnya itu kebanyakan di kantor tiba-tiba kamu ngomong gini di chat WFH yaudah ini saya resign oh my god itu banyak kamu cari perkara bisa jadi nilai kamu gak keluar nak misalnya kamu gak lulus semester ini jangan sampai seperti itu takutnya orangnya baper bagaimana kita gak tahu jadi ibaratnya please ya tolong di start aja ya dikirimkan email jadi pas dikasih tahu ya kita gak bisa anak magang WFH yaudah terima kasih Bapak Ibu titik udah selesai disitu udah setelah itu kamu silahkan kirim email ke jurusan plus kirim email juga pengunduran diri kamu ke sana ya kalau kamu takut gitu mis takut nih aduh ini partner binus nih nanti jadi jelek nanti ada kelas saya juga ikutan kena gitu kamu juga harus mikirin nanti adik kelas kamu bisa-bisa gak kebagian log gara-gara kamu seperti itu gak sopan misalnya yaudah mau gak mau ya nanti binus yang akan ngomong binus yang akan kirim email aja gitu ya semoga menjawab kekhawatiran kalian karena pasti banyak banget yang galau gelisah gunda-gulana gue ambil intensif apa riset nah gue risen atau enggak nah kayak gitu oke udah kali ya kaino oke waduh selet gelurah apa nanti kita ketemu lagi kok gengs ya jangan lupa like and subscribe channel accounting binus accounting binus ya jadi nanti kalau ada mungkin kapan-kapan kita bisa bikin ini ya bikin apa namanya apa sih ngobrol-ngobrol kali ini di youtube nih jadi kalau ada yang mau tanya-tanya apa ini yang nonton udah 290 221 orang thank you so much semuanya saya juga ngeliatin diri saya sendiri duh jadi berarti thank you yang udah ikut 221 mahasiswa semoga bisa memberikan banyak ini ya banyak informasi juga ke kalian supaya kalian gak bingung gitu mungkin yang lainnya lagi ada apa jadi gak bisa ikut silahkan nanti nonton ulang aja ini kan pasti kerekam juga kan oke terima kasih semua atas pertanyaannya masuk ya tadi ada Sandi ada Jessica ada Maselia ada Dewi ada Dewi ada Faris ya terus ada siapa lagi Tarek ya banyak banget pokoknya tadi pertanyaannya masuk 20-an lebih semoga yang saya berikan itu bisa bisa bermanfaat bagi kalian oke ya kayaknya oke thank you Miss Tiani thank you juga teman-teman ya sudah hadir di sosialisasi enrichment 2020-2021 apa namanya mungkin terakhir dari saya stay safe ya stay safe teman-teman stay healthy itu aja Pak Ino jangan lupa hari ini ulang tahun di akuntansi ke-24 oh mantap happy birthday to you happy birthday to you wah ini kalau 24 tahun masih muda gitu ya masih yang lagi semangat-semangat jadi diharapkan juga mahasiswa-mahasiswi ini juga ikutan semangat semoga Bapak Ibu dosa ini juga semakin semangat ya untuk dan semoga juga apa ya prode akuntansi ini bisa memberikan yang terbaik buat kalian semua gitu apalagi yang khususnya untuk yang sedang program management gitu ya justru saya yang terima kasih banyak ini sama Pak Kevin Kak Ino terus Jonathan ya udah bantuin apa jadi keren banget nih hari ini sosialisasinya semoga kita nanti ketemu lagi paling nge per tanggal 15 ya mungkin kita akan ada lagi untuk yang sosialisasi alternatif track oke dari Pak Kevin mungkin ada yang mau sampaikan Pak oh enggak Bu cukup 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 dari Kaino udah tadi ya stay safe ya stay healthy berarti Bu Setiani ada lagi juga mau ditambahkan cukup juga mungkin cukup ya oke berarti jika sudah tidak ada lagi maka dengan ini acara sosialisasi enrichment untuk 2021 resmi kita tutup ya untuk informasi selanjutnya bisa dilihat di Line Square Instagram atau bisa nonton lagi dari Youtube ini oke thank you semuanya bye-bye bye